Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama TC channel Oke teman-teman untuk kali ini tc channel akan memberikan sedikit hiburan buat teman-teman semua ya untuk kali ini tc channel akan mengintip sebuah stadion dimana stadion itu terletak di kondang lebih ya teman-teman di stadion inilah calon-calon bibit-bibit timnas kita ya mudah-mudahan kita doakan bersama-sama anak-anak kita adik-adik kita kelak akan menjadi pemain-pemain yang handal seperti apa yuk kita simak terus latihan-latihannya ya jangan lupa videonya di subscribe dulu ya teman-teman yuk kita masuk ke dalam stadion ya ya seperti ini ya teman-teman stadion milik desa gundang legi ya yang terletak di Jalan Hayamburu tepatnya di Kabupaten Malang nah disinilah calon-calon bibit-bibit timnas kita ya teman-teman mereka berlatih sejak ini main bola secara sukarela sebelum lanjut videonya di subscribe dulu ya Hai dan nyalakan tombol loncengnya ya terima kasih seperti inilah teman-teman ya mereka sehabis bekerja sehabis main sehabis sekolah sehabis melakukan aktivitas setiap setiap sore adik-adik kita selalu bermain sepak bola dengan harapan badan akan bugar akan bugar akan sehat nah seperti ini kegiatan di kampung ya teman-teman nah siapa tahu kelak adik-adik kita ini akan menjadi pemain-pemain top dunia seperti Sadil Ramdhani Pratama Arhan itu berawal dari hal-hal yang seperti ini ya mereka-mereka adalah anak-anak kampung yang berlatih secara sukarela seperti ini bermain bola karena serius karena gigih makal Pratama Arhan Sadil Ramdhani Hitan Sulaiman sekarang menjadi pemain top dunia khususnya timnas Indonesia yang sekarang sedang memperkuat di Piala Asia ya di kualifikasi Piala Asia yang Insyaallah nanti malam akan melawan Kuwait nah sebuah lapangan yang cukup luas yang standar ya lapangan standar namun hanya rumputnya saja ya yang kurang terawat mudah-mudahan pengelola lapangan ini setelah melihat video ini akan segera diperbaiki segera dirapihkan karena tidak tertutup kemungkinan di tempat inilah akan tercipta pemain-pemain arema pemain-pemain nasional hingga nanti akan menjadi pemain-pemain internasional seperti ini aktivitasnya ya Nah lihat cara mengolah bolanya yuk kita berharap semoga dari sinilah lah ini salah satu pelatihnya sudah memasuki arena lapangan mudah-mudahan di tangan beliulah adik-adik kita akan menjadi pemain-pemain top yuk kita sama-sama disimak videonya seperti apa mereka latihannya bagi yang suka dengan video ini silahkan jangan di subscribe terima kasih semua yang sudah subscribe video kita ya ya dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya terima kasih selamat menyaksikan semoga video hiburan ini bisa menghibur untuk buat kita semua tt channel undur diri wabili taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati